Kisah Pendekar Bongkok, Jilid 03 Duk, kuat sekali kedua lengan Sye Leong itu. Lu Kichong sampai berteriak kesakitan ketika kedua lengannya bertemu dengan dua lengan lawan yang menangkisnya. Pada saat itu, Sye Leong melihat betapa dada lawannya terbuka sampai ke perut. Dia cepat merendahkan tubuhnya. Kepalanya yang memang sudah terjulur ke depan karena bongkoknya itu ditundukan dan dengan sepenuh tenaga dia pun menyeruduk ke depan. Kepalanya secara telak mengenai perut Lu Kichong. Buk, dan tubuh Lu Kichong terjengkang dan terbanting, dia batuk-batuk dan muntah darah. Sye Leong tidak melihat lagi keadaan lawan-lawannya yang telah roboh itu. Si muka hitam mengaduh-aduh memegangi telunjuk kanannya yang hampir putus tergigit, sedangkan Kichong tidak mampu bangkit, mengerang kesakitan dan napasnya agak terengah-engah. Sye Leong hanya memperhatikan Bisian. Kini ia meloncat dan menerjang tiga orang anak yang masih memegangi kaki dan tangan Bisian. Disergap dengan penuh kemarahan oleh Sye Leong, tiga orang anak itu terpaksa melepaskan Bisian dan kini Sye Leong dan Bisian mengamuk. Tiga orang anak itu sama sekali tidak mampu membalas dan mereka itu menerima hujan pukulan dan tendangan Bisian sehingga akhirnya mereka minta-minta ampun, bahkan dua orang di antaranya menangis, dan lima orang anak itu lalu melarikan diri, ada yang terseok-seok ada yang setengah merangka. Sye Leong dan Bisian tidak mengejar. Bisian memandang Sye Leong dengan mata penuh kekaguman. Paman Leong, engkau sungguh hebat. Engkau mampu mengalahkan mereka, kata Bisian sambil maju dan memegangi kedua tangan pamannya, memandang wajah paman cilik itu dengan penuh kekaguman. Dan engkau lah yang telah menolongku, paman. Sye Leong merasa betapa hatinya dirang bukan main menerima pujian ini. Serasa lenyap semua nyeri di tubuhnya oleh pandang matu dan ucapan keponakannya itu. Rasa girang ini bergelimang rasa malu dan dia pun dengan lembut menarik kedua tangannya sambil membuang muka. Ah, sudahlah, Bisian. Di mana barang-barang kita? Wah, wah, itu ayam-ayamnya berloncatan jauh. Mari kita kumpulkan. Mereka berdua lalu mengumpulkan barang belanjaan yang cerai-berai, dan betapapun mereka mencari, ayam yang lima ekor itu tinggal tiga ekor saja. Juga ada banyak barang belanjaan menjadi rusak terinjak dan kotor. Sye Leong menarik napas panjang. Ahaha, aku tentu akan dimarahi Enci Hong. Tidak, biar aku yang bercerita bahwa kita diganggu anak-anak nakal kepada ibu. Jangan, Bisian. Jangan ceritakan bahwa aku telah berkelahi. Ah, Cihu tentu akan marah kepadaku. Mengapa ayah harus marah? Bukankah engkau sudah menolongku, Paman? Biar nanti aku yang menceritakan dan kalau ayah dan ibu tetap marah kepadamu, aku yang akan membelamu. Jangan, Bisian. Ku minta sekali lagi kepadamu agar jangan ceritakan bahwa aku telah berkelahi. Cihu sudah berkali-kali memperingatkan supaya aku tidak berkelahi. Dia tentu akan marah dan bersedih kalau melihat aku tidak mentaati pesannya. Ah, aku tidak ingin membuat Cihu bersedih. Dia sudah begitu baik kepadaku. Ku minta, jangan kau ceritakan bahwa aku berkelahi. Bisian memandang wajah Paman cilik itu. Tangannya lalu bergerak ke arah muka itu, dengan lembut ia merabah-rabah muka yang bengkak-bengkak dan biru itu. Sakit-sakitkah mukamu dan badanmu, Paman Leong? Aku tadi sempat melihat betapa engkau dipukuli dan ditendangi. Tiba-tiba rasa nyeri itu datang lagi, akan tetapi si Leong menggigit bibirnya. Tidak, tidak berapa nyeri. Paman, kalau nanti aku tidak boleh menceritakan bahwa engkau telah menolongku dan berkelahi mengalahkan lima orang anak nakal yang jauh lebih kuat dan lebih tua darimu, lalu apa yang akan kita katakan kalau ayah dan ibu melihat mukamu yang bengkak-bengkak ini dan bertanya? Si Leong merabah mukanya. Dia tidak dapat melihat mukanya yang lebam membiru, akan tetapi dapat merasakan nyeri di tepi kedua matanya dan di pipi kirinya, juga dia dapat merasakan betapa pipinya itu membengkak. Karena itu dia tidak dapat membayangkan bahwa dari mukanya akan mudah kelihatan bekas-bekas perkelahian. Ah, bagaimana baiknya? Aku tidak ingin Cihu bersedih dan Cihang marah-marah, dia kelihatan bingung. Melihat kesungguhan hati si Leong yang tidak ingin diketahui ayah ibunya bahwa dia telah berkelahi, disian merasa kasihan walaupun dianggapnya sikap itu berlebihan. Baiklah, Paman. Aku tidak akan menceritakan mereka tentang perkelahianmu. Aku akan menerangkan bahwa mukamu bengkak-bengkak karena ada lima orang anak nakal yang mengganggu kita. Engkau dipukuli, lalu aku melawan mereka sehingga mereka kabur. Nah, dengan begitu engkau terhindar dari sangkaan berkelahi dan karena aku yang berkelahi, maka kehilangan ayam dan barang-barang adalah tanggung jawabku. Dan engkau akan kelihatan gagah berani. Aku senang sekali, akan tetapi kalau engkau dimarahi Enci Hang tentang kehilangan itu, biarlah ku katakan bahwa barang-barang itu tadinya ku bawa, dan hilang karena aku dipukuli mereka. Dan engkau tak dapat menjaga barang-barang itu karena engkau dikeroyok lima. Bisian mengangguk dan mereka lalu pulang. Benar saja seperti yang dikhawatirkan Sieliong, mereka disambut oleh Yao San Kok dan Sielan Hang dengan metel, terbelalak dan penuh keheranan. Aih, apa yang telah terjadi? Berantakan dan kotor semua barang belanjaan ini. Dan ayamnya hanya tiga ekor? Eh, haha, apa yang telah terjadi? Sieliong dan Bisian Sielan Hang berseru dengan alis berkerut. Sieliong, engkau tadi berkelahi, ya? Berani engkau berkelahi Yao San Kok berseru marah ketika melihat wajah adik istrinya itu bengkak-bengkak. Sieliong hanya menundukkan mukanya, khawatir kalau-kalau kakak iparnya itu akan melihat kebohongannya kalau dia membuka suara. Bisian sudah melangkah maju di depan Sieliong dan dengan lantang juga berani ia lalu berkata, Ayah, Ibu, jangan marah kepada Paman Leong. Dia sama sekali tidak bersalah. Akulah yang bersalah sehingga barang belanjaan berantakan dan ada yang hilang dan akulah yang berkelahi. Mendengar kata-kata dan melihat sikap putri mereka itu, Yao San Kok memandang dengan metel bersinar bangga dan wajah berseri. Bisian, engkau berkelahi? Mengapa? Ceritakan apa yang sudah terjadi dan mengapa pula wajah Sieliong bengkak-bengkak? Dan mengapa pula barang belanjaan menjadi kotor berantakan dan ada yang hilang? Lan Hang yang merasa kasihan melihat adiknya yang bongkok itu kelihatan kesakitan dan mukanya bengkak-bengkak. Lalu berkata, Biarkan mereka duduk. Sieliong, Engkau minumlah dulu, Engkau juga Bisian. Kedua orang anak itu minum air teh yang semenjak tadi tersedia di atas meja, kemudian mereka berempat duduk menghadapi meja. Bisian lalu mulai bercerita, Pada waktu kami pulang dari pasar, di jalan yang sepi di dekat ladang itu kami dihadang oleh lima orang anak laki-laki yang usianya kurang lebih 15 tahun, ayah. Mereka itu anak-anak nakal. Mereka menggoda dan memaki paman liong, mengatakan paman monyet bongkok. Paman dam saja, akan tetapi aku yang tidak kuat menahan. Aku balas memaki mereka, bahkan aku lalu memukul mereka. Tetapi mereka lalu memukuli paman liong yang tidak melawan. Aku menjadi marah dan aku lalu berkelahi dengan mereka, sementara paman liong masih dipukuli. Akhirnya, aku berhasil mengusir mereka, ayah. Barang belanjaan menjadi kocar kacir, lima ekor ayam itu terlepas dan kami hanya dapat menemukan kembali tiga ekor saja. Aku yang berkelahi, ayah, akan tetapi lima orang anak itu jahat sekali seperti setan. Apalagi yang seorang, yang jangkung dan berjerawat mukanya. Kata orang, dia itu anak komandan keamanan di kota ini, ayah. Apa? Putera lu Chiangkun, perwira lu Sankok bertanya kaget sekali. Kalau begitu anak itu adalah lu Kicong. Kami tak tahu namanya, ayah, hanya ada seorang kakek di jalan yang memperingatkan aku bahwa anak itu adalah putera komandan pasukan keamanan di Song Jan. Ayah Yau Sankok menepuk pahannya sendiri. Tentu saja dia mengenal baik lu Chiangkun. Perwira itu bukan hanya sahabat baiknya, bahkan di antara mereka pernah timbul percakapan tentang menjodohkan anak masing-masing satu sama lain. Perwira itu hanya memiliki seorang anak saja, yaitu anak laki-laki bernama Lu Kicong. Meskipun belum diresmikan, bahkan istrinya sendiri belum diberitahu tentang hal itu, di antara kedua orang itu seperti sudah ada ikatan. Dan sekarang, mereka berkelahi. Lalu dia memandang kepada si Elyong, dan bertanya kepada putrinya. Bisian, coba ceritakan sekali lagi yang jelas. Apa yang menjadi sebab perkelayan itu? Mengapa mereka itu menggoda dan mengganggu si Elyong? Bisian bersungut-sungut, anak jerawatan itu mengatakan bahwa tidak pantas Paman Leong mengantar aku ke pasar. Katanya dia yang hendak mengantar, dan dia mengusir Paman Leong. Ketika aku marah dan memakinya, dia bersama teman-temannya malah memukuli Paman Leong. Ah, kini mengertilah Sankok. Anak sahabatnya itu cemburu. Tentu saja. Agaknya anak itu telah diberitahu oleh orang tuanya bahwa dia akan dijodohkan dengan Bisian, maka begitu melihat Bisian berjalan dengan si Elyong, anak itu cemburu dan iri. Pantas kalau begitu, dan Sankok lalu tertawa bergelak. Tentu saja istrinya menjadi heran, juga Bisian memandang ayahnya dengan matlah, terbelalak. Mengapa ayah tertawa tanyanya berani? Sankok masih tertawa bergelak. Mendengar pertanyaan puterinya itu, dia berkata sambil tersenyum. Haha, dia cemburu. Lu Kicong itu mencemburukan engkau dan Sial Leong. Hahaha, bagaimana dia bisa cemburu? Sial Leong adalah seorang anak cacat. Eh, haha, dia akan pamanmu sendiri. Apakah dia tidak kau beritahu? Bisian menjadi penasaran. Sudah ku beritahu bahwa dia pamanku. Akan tetapi kenapa dia cemburu, ayah? Ada hak apa dia cemburu? Yau Sankok masih tersenyum ketika menjawab. Tentu anak itu sudah mendengar dari ayahnya akan rencana ayahnya dan aku untuk menjodohkan engkau dengan dia. Ayah Bisian berteriak, matanya terbelalak memandang ayahnya, alisnya berkerut. Sejenak anak ini memandang ayahnya dengan muka merah dan mace merah, tetapi ia lalu lari masuk ke dalam kamarnya. Melihat ini, Sial Leong yang sejak tadi menundukkan mukanya, lalu mengundurkan diri ke dapur sambil membawa barang-barang belanjaan untuk menyerahkan kepada pelayan di dapur. Ayah, Sian Ji masih kanak-kanak, baru juga sebelas tahun usianya. Bagaimana kau bicara tentang perjodohan dengan ia yang belum mengerti apa-apa itu Sialan Hang menegur suaminya? Suaminya hanya tersenyum. Kalau tidak ada peristiwa perkelahian itu, tentu aku belum akan menceritakan kepadanya. Apalagi, ikatan jodoh itu baru merupakan omong-omong antara kawan saja, belum resmi mereka meminang. Karena itu, engkau pun belum kuberitahu. Bagaimanapun juga, Lu Chiang Kun adalah sahabatku. Peristiwa perkelahian antara kedua orang anak yang ingin kami jodohkan itu sungguh membuat hatiku tidak enak. Apalagi kalau sampai puteranya terluka oleh tangan bisian yang galak. Biarlah aku pergi ke sana untuk minta maaf. Yao San Kok lalu pergi dari rumahnya, mengunjungi rumah Komandan Lu. Sialan Hang lalu memasuki kamar puterinya dan disambut oleh anaknya yang matanya merah karena baru saja menangis. Melihat ibunya, bisian lalu bertanya dengan wajah bersungut-sungut. Ibu, aku tidak sudi dijodohkan dengan tikus jerawatan itu. Eh, tikus jerawatan yang anak ibunya bertanya heran karena dia memang tidak mengerti. Itu, anak pengal putera Lu Chiang Kun. Benarkah aku akan dijodohkan dengan dia, ibu? Kalau benar, aku akan minggat saja. Husah, itu hanya kelakar ayahmu dan sahabatnya saja. Belum ada penangan resmi dan kalau ada penangan, tentu ayahmu akan mengajak aku berunding, dan engkau pun akanku beritahu. Sudahlah, jangan marah. Karena perkelahian itu, ayahmu merasa tidak enak terhadap Lu Chiang Kun yang menjadi sahabat baiknya dan sekarang dia pergi ke sana untuk minta maaf. Ayah pergi ke rumahnya. Selaka akan tetapi bisian segera menutup mulut dengan tangan. Terlambat. Ibunya sudah mendengar ucapan itu dan melihat sikap putrinya, lanhang merasa curiga. Sian Ji, ada apakah? Mengapa engkau terkejut dan gelisah mendengar ayahmu pergi ke rumah Lu Chiang Kun? Mengapa engkau mengatakan celaka tadi? Bisian maklum bahwa kalau ayahnya pergi ke rumah tikus jerawatan itu, tentu ayahnya akan mendengar segalanya dan ibunya akhirnya juga akan tahu. Lebih baik ia lebih dulu memberitahukan ibunya dan menarik ibunya di pihaknya supaya nanti memberilah dia dan pamannya. Ibu, aku tadi berbohong kepada ayah, maka aku amat kaget mendengar ayah pergi ke rumah komandan itu, katanya mengaku. Bohong? Bohong bagaimana, bisian? Aku memang berkelahi dengan lima orang anak nakal itu, akan tetapi aku telah mereka tangkap dan tidak berdaya. Mereka lalu memukuli Paman Si Ye, dan melihat aku ditangkap, Paman Si Ye lalu mengamuk dan kelima orang itu diahajar sampai luka-luka dan mereka semua melarikan diri. Si Ye Lyong? Tidak mungkin kata Si Ye Lan Hong. Bagaimana adiknya yang bongkau dan lemah itu dapat mengalahkan lima orang anak nakal yang lebih besar? Benar, ibu. Aku tidak berbohong. Bisian lalu menceritakan semua yang sudah terjadi. Betapa lima orang anak nakal itu menghina Si Ye Lyong akan tetapi pamannya itu diam saja. Dialah yang marah-marah dan memukul. Akhirnya tiga orang anak memegangi kaki tangannya dan dua orang anak lain memukuli Si Ye Lyong. Akhirnya Si Ye Lyong mengamuk dan berhasil menolongnya. Mereka berdua lalu menghajar lima orang anak itu sehingga melarikan diri. Paman Lyong minta kepadaku, supaya jangan bercerita kepada ayah dan ibu bahwa dia ikut berkelahi, maka aku lalu berbohong. Akan tetapi sekarang ayah pergi ke sana, tentu tikus jerawatan itu akan mengadu kepada ayah dan menceritakan bahwa Paman Lyong yang mengukulnya. Si Ye Lyong masih bingung dan heran. Tapi, tapi, Si Ye Lyong cacat dan lemah. Walaupun matanya masih merah oleh tangisnya tadi, kini Bisian tersenyum, senyum bangga bahwa hanya ialah satu-satunya orang yang tahu akan rahasia pribadi Si Ye Lyong. Jangan ibu kira bahwa Paman Lyong seorang yang lemah. Selama ini dia mempelajari semua ilmu silat yang diajarkan ayah kepadaku, dan dia bahkan lebih lihai daripada aku, ibu. Ketika melawan anak-anak nakal itu, dia hebat bukan main. Terkejutlah hati Si Ye Lyong mendengar ini. Adiknya telah mempelajari ilmu silat. Ah, jantungnya berdebar penuh ketegangan. Hal itulah yang sangat dibenci suaminya, dikhawatirkan suaminya. Ia tahu benar bahwa suaminya ingin melihat Si Ye Lyong sebagai seorang anak cacat yang lemah, yang tidak mungkin untuk melakukan kekerasan. Ada alasan yang amat kuat mengapa suaminya menginginkan Si Ye Lyong menjadi anak lemah. Tentu agar anak itu kelap tidak mempunyai pikiran untuk membalas dendam. Perih rasa hati Lan Hong. Ia sendiri seringkali termenung dan merasa berdosa kepada ayah ibunya. Ayah ibunya dibunuh oleh Yao Sang Kok, walaupun dengan alasan untuk membalas kematian istri pertama suaminya itu. Dan dia telah terpaksa menyerahkan diri kepada Sang Kok demi menyelamatkan adiknya. Akan tetapi akhirnya ia jatuh cinta kepada suaminya ini, apalagi setelah ia melahirkan seorang anak perempuan. Ia pun tak menginginkan terjadi permusuhan antara Si Ye Lyong dan suaminya. Akan tetapi, sekarang terjadi peristiwa itu dan suaminya tentu akan marah sekali mendengar bahwa Si Ye Lyong telah mempelajari ilmu silat. Sian Ji, jangan, jangan kau menceritakan hal itu kepada ayahmu. Ayahmu tidak suka mendengar Si Ye Lyong belajar ilmu silat. Tapi, kenapa ibu? Kenapa ayah tidak suka kalau Paman Lyong belajar ilmu silat? Paman Lyong juga mengatakan begitu. Akan tetapi kenapa? Aku yang seorang anak perempuan, sejak kecil sudah dilatih silat oleh ayah. Akan tetapi Paman Lyong adalah seorang anak laki-laki, dan tubuhnya cacat, lemah pula, maka sudah sepatutnya kalau dia belajar ilmu silat agar sehat dan kuat. Kenapa ayah justru melarangnya? Ayahmu, lebih tahu, anakku. Tubuh Pamanmu itu cacat, apalagi cacat di punggung. Berbahaya sekali jika dia mempelajari ilmu silat. Sudahlah, lebih baik kau tidak bercerita apa-apa kepada ayahmu. Akan tetapi hal itu tidak ada gunanya. Mereka mendengar kedatangan Yao Sangkok yang berteriak memanggil Si Lyong. Bergegas ibu dan anak ini keluar dengan hati yang penuh kekhawatiran. Mereka melihat Sangkok sudah duduk di ruangan dalam dengan muka merah. Memang Sangkok marah sekali. Ketika ia berkunjung ke rumah sahabatnya, Lu Chiang Kun, ia bukan saja mendengar bahwa yang memukul putra sahabatnya itu adalah Si Lyong, bahkan anak laki-laki jangkung itu masih rebah di pembaringan karena dia mengalami luka di perutnya, akibat benturan kepala Si Lyong. Sahabatnya itu bahkan mengatakan bahwa Si Lyong itu ganas dan berbahaya sekali. Bukan hanya Ki Chong yang terluka parah, bahkan kawan-kawannya juga terluka parah oleh anak bongkok itu. Dia sungguh ganas, liar dan berbahaya sekali. Tentu saja Sangkok marah bukan main kepada adik istrinya itu. Bagaimana Si Lyong dapat menjadi seorang anak yang demikian kuat dan menurut penuturan Ki Chong, pandai silat pula? Teringatlah dia akan keadaannya sendiri. Kalau Si Lyong dibiarkan terus-menerus mempelajari ilmu silat sampai menjadi seorang yang pandai, kelak keselamatan nyawanya tentu akan terancam. Akan tetapi, jalan satu-satunya untuk mengatasi ini hanya membunuh anak itu, padahal dia tidak mau melakukan hal itu. Bukan hanya karena dia pernah bersumpah kepada istrinya bahwa selamanya dia tidak akan membunuh Si Lyong, akan tetapi juga dia tidak tega kalau harus membunuhnya. Bagaimanapun juga, harus diakui bahwa Si Lyong adalah seorang anak yang sangat baik, rajin, penurut dan pendiam. Akan tetapi bagaimana tahu-tahu dia dapat mempunyai kepandaya ilmu silat? Si Lyong Nyao Sangkok memanggil lagi dengan suara nyaring. Pada saat itu muncullah Si Lyong. Mukanya masih bengkak-bengkak dan tangannya masih basah karena ketika dipanggil, dia sedang membersihkan jendela-jendela rumah itu dengan lap dan air. Si Lyong memanggil saya tanyanya kepada Si Lyong. Dengan sikap tenang dia berdiri di depan Si Lyong yang duduk dan memandang kepadanya dengan macu bernyala. Si Lyong, dari siapa engkau mempelajari ilmu silat bentaknya O Sangkok? Diam-diam Si Lyong terkejut mendengar pertanyaan yang tiba-tiba itu, namun anak ini memang memiliki ketabahan yang luar biasa sehingga wajahnya yang bengkak-bengkak itu tidak memperlihatkan apa-apa. Ingin dia memandang kepada Bisian karena hanya Bisian yang tahu bahwa dia mempelajari ilmu silat. Apakah anak perempuan itu yang memberitahukan ayahnya? Akan tetapi jelas bukan, karena kalau Bisian sudah memberitahu, tak mungkin Cihunya bertanya dari siapa dia mempelajari ilmu silat. Lalu bagaimana baiknya? Dia tidak ingin melibatkan Bisian, takut kalau-kalau anak perempuan itu mendapatkan marah dari ayahnya. Si Lyong menggeleng kepalanya dan memandang wajah Cihunya dengan berani. Saya tidak belajar silat dari siapapun, Cihu. Berak. Yauk Sang Kok mengebrak meja di depannya sehingga ujung meja itu retak. Bohong kau. Aku tahu bahwa engkau lah yang memukul putra Lu Chiang Kun dan kawan-kawannya, dan engkau mengalahkan mereka dengan ilmu silat. Hayo katakan dari siapa engkau belajar ilmu silat. Ayah, yang memukuli adalah si tikus jerawatan itu dan kawan-kawannya, mereka yang lebih dulu menghina dan memukul Bisian memprotes. Diam kau. Tadikah sudah membohongi aku dan mengatakan bahwa Si Lyong tidak berkelahi. Si Lyong, hayo katakan dari siapa engkau belajar ilmu silat. Si Lyong sudah mengambil keputusan tetap untuk tidak melibatkan keponakannya yang selalu mencoba untuk membelanya itu. Cihu, memang saya mempelajari ilmu silat, akan tetapi tidak ada gurunya. Saya belajar sendiri. Yao Sang Kok memandang dengan meti melotot. Tidak mungkin bisa belajar silat tanpa guru. Coba kau mainkan beberapa jurus ilmu silatmu, ingin aku melihat ilmu silatmu katanya, setengah mengejek, setengah marah. Hayo cepat, jangan membuat aku hilang kesabaran, Si Lyong. Engkau sudah melanggar laranganku. Si Lyong memandang pada encinya. Seng enci merasa kasihan kepada adiknya, akan tetapi dia tahu bahwa kalau permintaan suaminya itu tidak dituruti, maka dia tentu akan menjadi semakin marah. Bagaimanapun juga, kemarahan suaminya itu cukup beralasan karena larangannya sudah dilanggar oleh Si Lyong. Maka dia lalu mengangguk kepada adiknya itu. Engkau mainkanlah ilmu silat yang pernah kau pelajari agar cihumu melihatnya, Si Lyong, katanya lembut. Mendengar ucapan istrinya ini, diam-diam Yau San Kok mengira bahwa tentu istrinya yang secara diam-diam telah mengajarkan ilmu silat kepada adiknya itu, maka dia sudah merasa mendongkol sekali. Baiklah, Cihu. Akan tetapi harap jangan dicertawakan sebab permainanku tentu jelek dan tidak karuhan. Maka dia pun lalu memasang kuda-kuda dan menggerakkan kaki tangannya seperti jika dia berlatih silat menirukan semua gerakan yang dilakukan di Sian di waktu berlatih silat. Baru beberapa jurus Si Lyong bergerak, San Kok sudah terkejut sekali karena gerakan-gerakan anak laki-laki itu adalah gerakan ilmu silatnya sendiri. Dan gerakan itu demikian lincah dan gesit, juga penuh tenaga, jauh lebih baik daripada gerakan bisian. Berhenti bentaknya sambil meloncat dari atas kursinya dan berdiri di depan si Lyong yang segera menghentikan gerakan kaki tangannya. Hayo katakan, dari siapa engkau mempelajari semua gerakan ilmu silat itu? Maaf, Cihu. Saya mempelajarinya dengan mencuri lihat dan mengintai ketika. Bisian sedang berlatih silat. Semua gerakannya itu saya catat dan hafalkan di dalam hati, lalu saya menirukan gerakan-gerakannya itu di dalam kamar dan saya latih terus setiap hari. Saya tidak berniat buruk, hanya ingin sekali mempelajarinya. Yau San Kok bernapas lega. Jadi bukan istrinya dan bukan puterinya yang mengajar anak ini. Akan tetapi, jelas bahwa anak ini memiliki bakat yang sangat baik. Padahal dia sudah bongkok, namun tetap saja dapat mempelajari ilmu silat jauh lebih maju daripada bisian. Dia pun mencari akal. Sialiong, pada waktu aku melarang engkau belajar silat, tentu hal itu sudah kutikirkan masak-masak, demi kebaikanmu sendiri. Tubuhmu cacat, tulang punggungmu bongkok, sungguh tidak baik bahkan berbahaya sekali jika engkau mempelajari ilmu silat. Engkau tidak percaya. Nah, boleh kita berlatih silat sebentar. Keluarkan semua jurus yang sudah kau pelajari, dan serang aku dengan sungguh-sungguh seperti aku pun akan menyerang engkau dengan jurus yang sama. Engkau akan melihat sendiri nanti. Hayo, seranglah. Sialiong mengira bahwa dia akan memperoleh petunjuk dari cehunya yang biasanya amat sayang kepadanya. Sedikit pun dia tidak menaruh hati curiga dan dia pun mentaati perintah itu. Dia lalu mulai menggerakkan kaki tangannya, menyerang cehunya dengan jurus-jurus silat yang pernah dilatihnya. Sialanhang memandang dengan jantung bergebar. Wanita ini masih belum tahu apa yang dikehendaki oleh suaminya. Ia sendiri juga terkejut karena sama sekali tidak pernah menyangka bahwa adiknya ini ternyata benar-benar sudah menguasai gerakan silat yang lebih baik daripada putrinya. Dengan metel, terbelalak, Bisian juga memperhatikan gerakan Sialiong. Ia pun mengira bahwa ayahnya akan memberi petunjuk kepada pamannya itu. Ia merasa terharu ketika mendengar betapa pamannya itu sengaja berbohong, mengatakan bahwa dia mengintai dan mencuri pelajaran silat itu, tidak mau melibatkannya. Betapa pamannya itu sangat sayang kepadanya dan ia pun merasa amat sayang kepada pamannya itu. Diam-diam yao sankok terkejut. Ternyata gerakan Sialiong selain baik sekali, juga anak ini memiliki tenaga yang jauh lebih besar jika dibandingkan anak-anak sebayanya. Tentu saja jauh lebih menang dibandingkan Bisian. Tidak mengherankan bila lima orang anak nakal itu kalah olehnya. Dan kalau dibiarkan terus anak ini memperdalam ilmu silat, tidak salah lagi, dia telah akan menjadi orang pandai dan akan membahayakan dirinya. Setelah menghadapi serangan-serangan Sialiong untuk mengujinya sampai belasan jurus, mulailah yao sankok menyerang. Sialiong juga berusaha mempertahankan diri dengan melakan dan tangkisan karena Cihunya menyerang dengan jurus-jurus yang telah dikenalnya. Akan tetapi dia tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam benak Cihunya. Tiba-tiba gerakan tangan Cihunya demikian cepatnya sehingga Sialiong tidak mampu melindungi tubuhnya. Plak! Plak! Dua kali tangan yao sankok menyambar dan mengenai pangkal her Sialiong dan ketika tubuh anak itu masih berputar, sekali lagi tangannya menghantam punggung yang bongkok. Sialiong mengeluh pendek dan dia pun roboh terpelanting, muntah darah. Agaknya yao sankok masih belum puas. Akan tetapi tiba-tiba Bisian sudah menubruk tubuh Sialiong dan melindunginya. Ayah, kenapa ayah memukul paman liong anak ini hampir menangis? Lanhang juga sudah melompat di depan suaminya dan memandang tajam. Apa yang kau lakukan katanya dengan suara nyaring dan mat memandang tajam? Yao sankok menurunkan kedua tangannya. Hem, aku hanya ingin memperlihatkan kepada dia betapa berbahayanya dia berlatih silat. Kalau punggungnya tidak cacat seperti itu, pukulanku tadi tidak akan membuatnya muntah darah. Untunglah tadi dia masih ingat sehingga dia mengurangi tenaga pada pukulannya. Kalau tidak, tentu anak itu sudah roboh tewas dan ini berarti dia melanggar sumpahnya dan tentu akan terjadi perubahan dalam hubungannya dengan istrinya tercinta. Bisian cepat membantu Sialiong bangkit. Anak laki-laki itu sama sekali tidak kelihatan menyesal atau marah, walaupun dah menyeringai kesakitan dan mengusap darah dari bibirnya dengan ujung lengan bajunya. Bisian bangkit dan memandang ayahnya dengan marah. Ayah kejam. Ayah telah menghajar paman liong yang tak berdosa. Ayah, paman liong membohong kepada ayah karena hendak melindungi aku. Sebetulnya, dia tidak pernah mengintai, tidak mencuri ilmu silat, melainkan akulah yang telah mengajarkan semua ilmu silat itu kepadanya. Kalau ayah mau marah dan mau menghukum, hukumlah aku anak itu berdiri tegak dengan dada membusung, seperti hendak menantang ayahnya. Husk, ibunya cepat merangkulnya, khawatir kalau suaminya benar-benar marah dan menghajar anaknya. Akan tetapi, Sankuk tidak marah. Bahkan dia sudah menduga akan hal itu. Ayah, paman liong tidak bersalah. Perkelahian itu terjadi karena kejahatan anak-anak nakal itu. Hem, kalau dia tidak pandai silat, tentu tidak akan terjadi perkelahian, kata Yau Sankuk. Kalau paman liong tidak pandai berkelahi, mungkin dia akan dipukuli sampai mati dan aku juga. Paman liong sama sekali tidak bersalah dan tidak adil kalau menyalahkan dia. Ayah kembali bisian membantah biarpun ibunya sudah mencoba untuk mencegahnya banyak bicara. Bisian, pikiranmu sungguh pendek. Coba kau bayangkan. Jika engkau pergi sendiri ke pasar tanpa Sialiong, atau dia pergi tanpa engkau, apakah akan terjadi perkelahian itu? Sudahlah, mulai saat ini, aku melarang Sialiong belajar silat darimu. Sialiong, maukah engkau berjanji? Sialiong sudah bangkit berdiri dan menundukkan mukanya. Dia merasa menyesal sekali bahwa karena dia, bisian harus menjadi seorang anak yang berani menentang ayahnya sendiri. Baik, Cihu. Saya berjanji bahwa mulai hari ini, saya tidak akan belajar silat lagi dari bisian. Legarah sahat Yau Sankuk mendengar janji ini. Bagaimanapun juga, dia tidak pernah membenci anak itu, bahkan dia merasa suka dan kasihan. Anak itu menjadi bongkok karena perbuatannya. Akan tetapi dia melakukan itu bukan karena benci, melainkan karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Jika ada jaminan bahwa Sialiong kelak tak akan membalas dendam kepadanya, mungkin dia akan suka mewariskan seluruh kepandainya kepada anak yang amat baik itu. Coba kuperiksa tubuhmu, katanya dan dia segera memeriksa keadaan tubuh Sialiong. Anak ini mengalami luka yang cukup parah, akan tetapi tidak sampai membahayakan jiwanya. Dia segera memberi obat minum dan mengharap supaya Sialiong benar-benar kapok dan tidak belajar ilmu silat lagi yang hanya akan merugikan dirinya sendiri. Meja sembahyang itu penuh dengan bermacam masakan, juga buah-buahan. Keluarga Yau melakukan sembahyang leluhur. Hanya setelah dia menikah dengan Sialan Hang saja Yau Sankuk mulai mengadakan sembahyangan lagi setiap tahun. Tadinya dia sama sekali tidak pernah sembahyang, yaitu pada waktu dia masih menjadi perampok dengan istrinya yang pertama. Seolah-olah dia sudah melupakan begitu saja kedua orang tuanya yang telah tiada, juga melupakan nenek moyangnya. Akan tetapi semenjak dia menjadi suami Lan Hong, istrinya ini membujuknya sehingga setiap tahun mereka melakukan sembahyangan. Sialiong masih menderita akibat pukulan cihunya dua hari yang lalu. Dia masih sering batuk-batuk. Meski kini batuknya tidak mengeluarkan darah lagi, namun kadang-kadang masih terasa nyeri pada punggungnya yang bongkok kalau dia batuk, dan kepalanya pun terasa pusing. Selama dua malam ini kalau sedang tidur di kamarnya, dia gelisah dan beberapa kali bahkan dia menangis tanpa suara. Dia merasa nelangsas sekali. Cihunya biasanya baik kepadanya, akan tetapi kini cihunya malah memukulnya. Dan disian menjadi korban pula, ribut dengan ayahnya gara-gara dia. Dan dia teringat pula betapa bisian akan dijodohkan dengan lukicong putra luciangkun itu. Hal ini menambah rasa duka di dalam hatinya. Dia berduka untuk bisian. Keponakannya yang manis itu, yang berhati keras akan tetapi jujur, yang berbudi baik, tetapi akan dijodohkan dengan anak yang jahat itu. Dia pun teringat kepada encinya, dan merasa kasihan kepada encinya. Dia merasa betapa encinya sangat sayang kepadanya, dan encinya tentu menderita tekanan batin yang hebat ketika melihat dia dipukul oleh cihunya. Mungkin akan terjadi ketegangan antara cihunya dan encinya gara-gara dia. Dan dia pun seringkali memergoki encinya itu duduk melamun dan kalau sedang duduk seorang diri, nampak betapa pada wajah yang cantik itu terbayang kedukaan yang amat mendalam. Padahal, dia tidak melihat sesuatu yang dapat mendatangkan kesedihan di hati encinya. Cihunya amat baik dan sayang kepada encinya, juga bisian seorang anak yang baik, kehidupan encinya juga sudah serba cukup dan menyenangkan. Lalu masalah apa yang menyebabkan encinya kadang-kadang melamun dan kelihatan seperti orang berduka? Agaknya Yau Sankuk masih mendongkol akibat peristiwa dua hari yang lalu. Mukanya nampak muram. Setelah bersembahyang dan menancapkan hiu di hiu lo di atas meja sembahyang, dia pun lalu meninggalkan ruangan itu untuk pergi ke tokonya di mana dia berdagang rempah-rempah dibantu oleh beberapa orang pegawai. Di ruangan sembahyang itu sekarang tinggal Sialan Hong, Sialiong dan Yau Bisian bertiga. Sialan Hong tadi sudah bersembahyang bersama suaminya. Bisian, sekarang engkau bersembahyang bersama Paman Bu Liyong, beri hormat pada kakek nenek dalam dan kakek nenek luar, yang disebut kakek nenek dalam ialah ayah ibu suaminya, dan kakek nenek luar adalah ayah ibunya sendiri. Dua orang anak itu menyalakan beberapa hiu dan mulai bersembahyang. Pada waktu Sialiong bersembahyang, dia membayangkan ayah ibunya, dan hatinya terasa seperti diremas. Dia tidak pernah tahu seperti apa wajah ayahnya dan ibunya. Usianya belum ada setahun ketika ayahnya dan ibunya meninggalkan dia. Encinya lalu menjadi pengganti ayah ibunya. Dalam keadaan berduka karena peristiwa dua hari yang lalu, karena kepalanya masih terasa pening dan bunggungnya yang bongkok juga terasa nyeri-nyeri, hatinya semakin sedih teringat akan ayah ibunya yang telah tiada. Tak terasa lagi, luluhlah hati Sialiong yang biasanya keras dan tambah itu dan dia pun lalu menangis terseduh-seduh sambil menjatuhkan diri berlutut di depan meja sembahyang. Bisian terkejut sekali melihat pamannya menangis seperti itu. Belum pernah ia melihat pamannya menangis. Pamannya yang kuat, amat tabah dan selalu tenang, kini menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ia pun menjatuhkan diri berlutut dekat pamannya itu dan menyentuh lengannya lalu merangkulnya. Paman Leong, ada apa? Apakah, apakah engkau sakit disian merasa menyesal sekali kepada ayahnya yang kemarin dulu pernah memukul pamannya ini, dan ia merasa kasihan sekali kepada Sialiong. Sialiong menggeleng kepala, akan tetapi tangisnya semakin menjadi-jadi. Sikap lemah lembut dan baik dari gadis cilik itu menambah keharuan hatinya, dan dia tidak mampu menjawab karena lehernya tersumbat oleh tangis. Melihat keadaan adiknya, dengan alis berkerut penuh kekhawatiran Sialiong cepat mendekati dan berlutut, lalu merangkul adiknya. Adik Leong, engkau kenapakah? Mengapa engkau menangis seperti ini? Belum pernah aku melihat engkau menangis seperti ini. Apamukah yang terasa sakit? Sialiong menggeleng kepala sambil mengusap air matanya, mengeraskan hatinya untuk menghentikan tangisnya. Yang sakit adalah hatiku, Enci. Mengapa ayah dan ibu meninggalkan aku sewaktu aku masih kecil sekali? Mengapa mereka itu meninggal dunia, Enci? Sakitkah? Ataukah ada yang membunuh mereka? Aku pun merasa heran, ibu, dan sering aku bertanya kepada diri sendiri. Kenapa kakek dan nenek luar meninggal dunia dalam usia muda? Melihat betapa usia Paman Leong tak banyak selisihnya dengan aku, maka tentu kakek dan nenek luar itu belum tua benar ketika meninggal dunia. Apa yang menyebabkan kematian mereka, ibu? Ditanya oleh adik dan anaknya seperti itu, jantung Sialan Hang berdebar-debar penuh ketegangan. Terbayanglah semua peristiwa yang terjadi sebelas atau dua belas tahun yang lalu. Betapa ayahnya dan ibunya, juga Suhengnya, dan dua orang pelayan wanita, juga semua anjing, kuda dan ayam, dibunuh orang pada malam yang menyeramkan itu. Hanya tinggal ia dan adiknya yang belum dibunuh. Kemudian muncul si pembunuh yang sangat kejam itu. Pembunuh itu adalah Yao Sang Kok, suaminya sendiri, ayah kandung di Sian. Pada saat itu, ia baru berusia 15 tahun. Yao Sang Kok tergila-gila kepadanya, dan ia terpaksa menyerahkan dirinya bulat-bulat karena ia tidak ingin melihat adiknya, Sialiong dibunuh oleh musuh besar itu. Kemudian, sesudah menjadi istri Yao Sang Kok, dia dapat mengusir perasaan dendam dan bencinya terhadap pria itu, bahkan menggantinya dengan perasaan cinta. Dan Yao Sang Kok kini telah menjadi suaminya yang tercinta dan juga amat mencintainya, menjadi ayah kandung dari anaknya, di Sian. Lalu bagaimana mungkin ia akan menceritakan semua itu kepada anaknya dan adiknya? Menceritakan bahwa suaminya sendiri adalah pembunuh ayah ibunya dan musuh besar keluarganya? Sudah lama dia menghapus permusuhan ini, kebencian berubah menjadi kasih sayang, permusuhan berubah menjadi ikatan suami-isteri yang sudah mempunyai keturunan pula. Tidak, sampai bagaimanapun, dia tidak akan membongkar rahasia itu kepada adiknya atau kepada anaknya. Enci, mengapa Enci tidak menjawab pertanyaan kami? Mengapa Enci kelihatan sangat ragu-ragu Sialiong mendesak Encinya, dan sekarang sepasang matanya yang masih kemerahan karena tangis tadi mengamati wajah Encinya dengan penuh selidik? Ahaha, tidak, Sialan Hong cepat menjawab, nampak agak gugup. Aku ragu-ragu karena mengapa hal yang menyedihkan itu harus diceritakan lagi? Aku terkenang akan hari-hari yang malang itu, adikku. Baiklah, kau dengarkan ceritaku, dan engkau juga, Bisyan. Sialiong, ayah dan ibu kita sudah menjadi korban wabah yang sangat berbahaya. Penyakit menular itu mengamuk di dusun kita, dan ayah ibu kita terserang sehingga meninggal dunia. Untuk menghindarkan diri dari amukan wabah itu, aku membawa engkau yang baru berusia 10 bulan, melarikan diri mengungsi dari dusun kita dan akhirnya aku bertemu dengan Cihumu dan dia menolong kita. Akhirnya aku menikah dengan Cihumu dan kita semua pindah ke sini. Mendengar cerita Encinya ini, Sialiong menarik napas panjang. Kasihan sekali ayah dan ibu kita, dan kasihan pula engkau yang begitu susah payah menyelamatkan diri kita berdua, Enci. Sialiong memejamkan kedua matanya karena tiba-tiba matanya menjadi basah air mata. Betapa tepatnya ucapan Sialiong itu walaupun adiknya mempunyai gambaran dan maksud yang lain dalam kata-katanya itu. Memang sungguh kasihan. Ayah ibunya dibunuh orang. Dan ia sendiri, ia telah mengorbankan dirinya sampai pada batas paling hebat, demi menyelamatkan diri dan juga adiknya. Enci, dimanakah kita tinggal dahulu? Lanhang memandang wajah adiknya, alisnya berkerut. Mengapa engkau menanyakan hal itu, adikku? Tempat itu adalah tempat malapetaka bagi keluarga ayah ibu kita, sudah lama kulupakan. Kita sekarang menjadi penghuni kota Song Jan ini. Aku hanya ingin tahu, Enci. Siapa tahu, kelak ada kesempatan bagiku untuk berkunjung ke sana dan bersembah yang di depan makam ayah dan ibu. Sialanhang menggigit bibirnya. Tidak mungkin dia membohongi adiknya lagi, dan pula, apa salahnya kalau ia memberi tahu? Biarlah adiknya itu kelak bersembah yang di depan makam orang tua mereka. Dusun kita itu jauh sekali, di perbatasan utara sebelah barat, bernama Dusun Tiong Chin. Sialiong mencatat nama dan letaknya dusun ini di dalam hatinya dan malam itu dia tidak dapat tidur. Dia gelisah di atas pembaringan dalam kamarnya, apalagi karena kepalanya masih pening dan bunggungnya masih terasa berdenyip nyeri. Pada suatu pagi, nampak sesosok bayangan orang berjalan perlahan di atas tembok besar. Tembok besar itu merupakan bangunan raksasa yang sangat hebat, naik turun bukit dan jurang, serta memanjang sampai ribuan li panjangnya sehingga disebut Banli Tiangsyia, tembok panjang selaksali. Beberapa bagian dari tembok besar ini dijadikan markas bagi pasukan-pasukan penjaga perbatasan, namun banyak pula bagian yang kosong dan sunyi sama sekali. Dan orang yang sedang berjalan perlahan di atas tembok besar itu pun berjalan seorang diri dalam kesunyian. Kemudian suara nyanyiannya memecah kesunyian pagi hari di antara bukit-bukit dan jurang-jurang yang penuh hutan lebat itu. Tembok besar memanjang ribuan li bekas tangan manusia masih hidup atau sudah mati. Tembok besar lambang kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan berapa puluh laksa manusia mati untuk menciptakan bangunan ini? Nyanyian yang berakhir dengan pertanyaan ini tidak terjawab. Angin bertiup kencang dan menimbulkan suara ketika bertemu dinding tembok, bersiutan dan membuat rambut, kumis, jenggot dan pakaian kuning. Orang itu berkibar-kibar seperti bendera. Orang itu sudah tua sekali. Jenggot dan kumisnya juga rambutnya yang semua sudah putih dibiarkan riap-riapan. Akan tetapi wajahnya masih nampak merah dan halus seperti wajah orang muda. Tubuhnya yang tinggi kurus itu masih berdiri tegak lurus dan jalannya santai dengan langkah berlenggang bagai langkah seekor harimau. Usianya tentu paling sedikit 70 tahun. Pakainya hanya dari kain kuning panjang yang dilibat-libatkan di tubuhnya dari kaki sampai ke pundak, bagian pinggang diikat dengan tali kulit kayu. Kakinya mengenakan sandal kulit kayu pula. Sambil berjalan seenaknya di atas tembok besar, ia memandang ke kanan-kiri. Seluruh yang nampak di sekelilingnya agaknya tidak terlepas dari pandang matanya yang penuh kewaspadaan dan penuh semangat. Tangan kanannya memegang sebatang tongkat kayu sepanjang 1 meter, akan tetapi agaknya bukan dipergunakan untuk membantu di berjalan, melainkan dipegang seperti hanya untuk iseng-iseng saja. Gerak-gerak kakek ini halus, sinar matanya lembut dan mulut yang dikelilingi kumis dan jenggot itu selalu tersenyum seolah-olah dia beramah-tamah dengan alam di sekitarnya. Matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan ketika dia menyapu segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dari atas tembok yang tinggi itu dengan pandang matanya. Meski hanya sekelebatan, dia telah menangkap segala yang nampak karena pandang matanya seperti sinar lampu sorot yang amat kuat dan terpusat. Pohon-pohon tinggi besar yang tumbuh di sekeliling tempat itu nampak hijau dan liar. Bukit-bukit menjulang tinggi di kanan-kiri dan jurang-jurang amat dalam sehingga tidak nampak dasarnya. Kalau dia berjalan di bawah, di atas tanah, tentu akan sukar melihat semua itu bahkan melihat langit pun akan sukar saking lebatnya daun-daun pohon. Akan tetapi, dari atas tembok yang tinggi ini, dia seperti berdiri di puncak sebuah bukit dan dapat melihat sekelilingnya dengan jelas. Beberapa ekor burung berterbangan dan seekor burung Raja Wali baru saja meninggalkan cabang sebatang pohon. Gerakannya ketika meloncat dan terbang membuat cabang itu bergoyang keras dan beberapa helai daun kering melayang-layang turun karena putus dari pangkainya. Sepasang matu kakek itu mengikuti beberapa helai daun kering yang melayang turun sambil menari-nari di udara itu, dan dia pun tersenyum penuh bahagia. Alangkah bahagianya orang yang masih mampu menikmati semua keindahan yang dihidangkan oleh alam di sekeliling kita. Kalau kita mau membuka matu dan mengamati sekeliling kita tanpa penilaian, maka kita pun akan dapat melihat segala keindahan itu. Dalam gerak-gerik setiap orang manusia, lambayan setiap ranting pohon, sinar matahari, tiupan angin, cerahnya bunga dengan keharumannya, kicaunya burung, senyum seorang muda, pandang matu seorang ibu kepada anaknya. Betapa indah mentakjubkan semua itu. Sayang, batin kita sudah terlampau syarat oleh segala macam persoalan, segala macam masalah kehidupan, kepusingan, kesusahan, ketakutan, kekhawatiran, permusuhan, iri hati, cemburu, kebencian, yang semuanya mendatangkan kesengsaraan di dalam batin. Batin yang sengsara, bagaimana mungkin dapat melihat keindahan itu? Segalahannya akan nampak buruk dan membosankan.